Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya pada hari ini mengucapkan Minal a'idin wa'lfa'idin Mohon maaf lahir dan batin Yang kedua saya akan sampai Kepada semua Masyarakat Atau Nasir Jem Yang sekarang lagi rame Lagi viral Membicarakan calon al-mahdi Yaitu Syed Muhammad Qasim Bin Abdul Karim Saya sendiri Menyatakan Atau bersaksi Bahwa Syed Muhammad Qasim Itulah orang yang benar Dan jujur dan tidak bohong Kenapa saya sampaikan seperti itu Karena kami beberapa bulan yang lalu Atau minggu yang lalu Sering membaca buku-bukunya Artikel-artikelnya Atau mempelajari Baik di Youtube Ataupun di FB Terus membaca-membaca Bahkan beliau Dari usia lima tahun Pernah mimpi Ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dibimbing oleh Allah SWT Bukan sekali dua kali Tapi ratusan kali Bayangkan Kalau seandainya Syed Muhammad Qasim Orangnya Tidak jujur Atau pembohong Tak mungkin ingat Kalau seandainya Mimpi 12 tahun yang lalu Ditanya sekarang Beliau Ingat Dan sama dengan bukunya Sedangkan kita Kenyataannya Kalau seandainya Kita mimpi Mimpi tadi Besok sudah lupa Sedangkan beliau Puluhan tahun Atau Bisa dikatakan Belasan tahun Beliau tetap Ingat dengan mimpinya Maka dengan itu Saya meyakini Bahwa Syed Qasim Bin Abdul Karim Orang yang jujur Tidak bohong Dan saya bersaksi Bahwa Syed Qasim Itu kandidat yang terkuat Menurut saya Calon Al-Mahdi Maka dengan itu Kami mengajak Para jamaah Khususnya jamaah kami Umumnya kaum muslimin Wa muslimat Dan seluruh Natijen Supaya mempelajari Atau membaca Kebenaran Hanya punya Allah Subhanahu wa ta'ala Bila itu Saya Muhammad Dawawi Dan berjanji Ingin Tabayun langsung Kepada beliau Dan akan datang Ke Pakistan Semoga Allah Ijinkan Kami untuk Berangkat ke Pakistan Untuk Menemui beliau Membuktikan Kebenarannya Keakuratannya Yang saya baca Dalam buku-bukunya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati